Iya Pak Bisa ada Krisna, ini anak 10 tahun berasal dari Pangalengan ini katanya bisa menirukan suara-suara beda dan juga hewan Seperti suara burung gitu, suara siren, ambulans juga bisa gitu Kalau aku sama sekali gak ada talenta seperti itu Gak ada, yang penting mungkin kita bisa juga menyuarakan suara hati gitu ya, lebih keluar daripada penem aja Ya kan nanti gak denger juga Suara-suara jadi lama, durasi kita udah habis untuk hari ini Berarti liputan ini juga akan menutup perjubahan kita di hari ini Terima kasih sudah menyaksikan insert hari ini Betul sekali, kita akan kembali lagi besok Tentunya dengan insert pagi jam 6.30 dan insert siang jam 11.30 hanya di TransTV Milih kita bersama, happy weekend Berlambungan, belambungan, belambungan Seperti itulah bakat dari seorang bocah bernama Krishna Yang mampu menirukan berbagai macam suara aneh Krishna yang tengah duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar itu pun Lihai menirukan suara-suara hewan dan benda-benda lain Seperti suara burung Suara anjing Bahkan suara dari sirene ambulans Namun anehnya di depan publik Krishna tampil dengan raut muka datar Dan hanya terpaku menatap lensa kamera yang tengah menyoroti dirinya Kalau ditemui oleh tim Inser Bakat unik yang dimiliki oleh bocah asal pengalengan tersebut Mampu membuat siapa saja terkesima ketika mendengarnya Tak ayal berkat kemampuannya itu Krishna pun terkenal di lingkungan tempat ia tinggal Video suara uniknya itu pun menjadi perbincangan netizen dan viral di Jakarta Maya Bahkan Krishna pun didapuk menjadi salah satu bintang tamu di acara Hitam Putih Trans 7 Lagi jualan balon Yang jualan kentut Anaknya manis Ternyata kemampuan Krishna tersebut adalah hasil belajarnya sendiri ketika mengisi waktu senggang Sang ayah pun berujar bakat buah hatinya itu dimiliki sejak umur 8 tahun Dan menariknya diantara anggota keluarganya hanya Krishna lah yang memiliki bakat dalam menirukan suara berbagai hewan dan benda